Kolda Manulku sangat menyayangkan kembali terjadinya bentrok antara kedua desa di Kewi Besar, yaitu antara desa Elat dan desa Bombay yang terjadi pagi tadi. Sebelumnya kedua desa juga sudah pernah bentrok tanggal 6 Oktober yang lalu. Dan perlu kami jelaskan bahwa terjadinya bentrok tadi pagi, itu akibat dari ada upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat dari desa Bombay untuk memasang sasi atau larangan adat di perbatasan antara desa Mutru dan desa Elat. Ini kemudian, upaya ini kemudian dihalau, kami berusaha untuk menghalau kejadian tersebut, namun kejadian yang sporadis dilakukan antara kedua kelompok sehingga bentrok langsung antara kedua kelompok tidak terhindarkan. Akibat bentrokan tersebut, terjadi beberapa korban yang terluka kena panah di kedua belah pihak, maupun ada aparat kepolisian bahwa orang satu dari Primok dan satu dari Polres Maluku Tenggara yang mengalami luka. Sebelumnya, kejadian tanggal 6, itu sudah diantisipasi dan sudah ditempatkan tiga satuan setingkat ploton atau SST, gabungan dari TNI dan Polri yang ada di sana. Namun, perlu kami jelaskan bahwa kejadian tadi pagi dilakukan secara sporadis oleh kedua belah pihak, sehingga agak kewalahan anggota yang ada di lapangan. Tadi pagi jam 11, Bapak Kapolda juga sudah memerintahkan Kapolres dan penebaran pasukan di sana, dan dua satuan setingkat ploton sudah tiba tadi pagi jam 11, dipimpin langsung oleh Kapolres dan Wakapolres. Tentunya, himbawan dan harapan kami kepada masyarakat setempat, agar menahan diri dan kembali hidup rukun damai seperti semula, karena yang dilakukan seperti itu sudah pasti akan merugikan kedua belah pihak dan masyarakat yang ada di sana. Tentunya di situ. Tentunya sudah terkendali, anggota kami sudah di lapangan, dipimpin, sebagaimana tadi kami sampaikan, dipimpin oleh Kapolres dan Wakapolres, dan situasi sudah terkendali. Namun, perlu untuk diketahui, sebanyak apapun pasukan yang ditempatkan di sana, tanpa ada kesadaran dari masyarakat, maka yakin dan percaya bahwa bentrokan akan terulang. Oleh karenanya, ini merupakan tanggung jawab daripada semua. Tanggung jawab daripada pemerintah daerah, toko agama, toko masyarakat, mari sama-sama kita berperan aktif untuk memberikan rasa aman dan damai di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!